ingin mengkritik kawan-kawan wahabi salafi yang selama ini sering menuduh amaliyah umat islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan syukran lintah, hamba'at, sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan saya penting sekali untuk menerangkan ini ya karena memang banyak sekali orang yang beranggapan bahwa kita itu kasar dengan mengatakan bodoh, tolol, goblok, lengob, apalagi itu kalimat-kalimat yang seringkali kemudian kita pukulkan kepada orang-orang yang bagi saya sangat luar biasa mengambil kalimat agama untuk menampar seseorang salah satunya adalah orang-orang wahabi yang sering sekali mengatakan, menganggap bahwa amalan yang sering kita lakukan adalah sebagai bid'ah, syirik, kurapat, bahkan haram bahkan haram paling kasar kita itu mengatakan kadrun loh paling kasar tuh, kadal gurun itu paling kasar gak sampai kemudian mengatakan menjustifikasi ke hal-hal yang sifatnya pripasi ke hal-hal yang sifatnya berbau akidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingin mengkritik kawan-kawan wahabi salafi yang selama ini sering menuduh amaliyah umat islam pada umumnya dalam hal ini adalah kaum nahdiyin atau orang NU sebagai pelaku bid'ah, kurafat, dan tahayul ini tuduhan yang cukup serius karena sudah menyangkut masalah akidah meskipun itu hanya persoalan-persoalan yang furu'iyah dan khilafiyah balasan santri NU dengan istilah bodoh, kuceluk, dan lain sebagainya itu bukan hal yang serius bukan hal yang serius, itu hal yang normal sekali jika dibanding dengan tuduhan kaum mereka itu kepada amaliyah NU sebagai bid'ah kurafat, tahayul, bahkan ada yang sampai mengkafirkan jadi balasan santri NU itu sebetulnya sangat ringan dengan menganggap mereka sebagai bodoh, kurang berilmu, ilmunya tidak jelas itu masih tidak serius dibandingkan tuduhan mereka terhadap orang-orang NU yang dikatakan sebagai ahli bid'ah, ahli hurafat, ahli tahayul, dan bahkan ada sampai yang mengkafirkan oleh karena itu, jangan serius-serius kita santai aja kita pahami bahwa amal kita adalah untuk kita dan amalmu untuk dirimu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kafir itu sudah stempel akidah munafik itu sudah stempel akidah ya bid'ah itu sudah stempel akidah hurafat itu sudah stempel akidah dan stempel-stempel akidah ini tidak boleh sembarangan kita capkan ke seseorang yang kita tidak suka seperti yang ustad itu katakan sangat benar sekali dan rasional kita mah biasa-biasa aja melawan dengan kalimat-kalimat itu karena karena enggak menjustifikasi dengan stempel-stempel yang yang sifatnya berbau akidah enggak ya itu yang yang kita harus pahami sama-sama jadi itu argumentasi kemudian kenapa kita seringkali menggunakan kalimat-kalimat stempel-stempel itu yang penting tidak nyasar ke wilayah akidah karena enggak boleh sembarangan menjustifikasi seseorang dengan stempel munafik itu enggak bisa sembarangan bahkan setingkat Sayyidina Umar Ibn Khotob itu tidak bisa sembarangan tidak mau bahkan sangat hati-hati menyetempel orang dengan stempel munafik ada satu kisah yang bagi saya sangat menarik saya pernah menceritakan di beberapa konten saya Sayyidina Umar Ibn Khotob itu punya sekretaris namanya Malik Adari kemudian tetangganya itu ada yang wapat meninggal Sayyidina Umar Ibn Khotob enggak tahu nah si sekretarisnya ini Malik Adari ini tahu bahwa tetangganya ada yang wapat bergegaslah langkusu ya menuju memberitahukan kabar meninggal tetangganya itu kepada Sayyidina Umar Ibn Khotob Tuhan tetangga kita ada yang meninggal langsung tuh Sayyidina Umar Ibn Khotob itu bergegas mau ke air untuk ambil wudhu bermaksud untuk ngalayad ya bahasa Sundanya itu apa bahasa indonesianya ngalayad Bung? ngalayad 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 jaroh lah jaroh ya mau bermaksud untuk ngalayad ke rumahnya pas mau wudhu nih pas mau wudhu dicegah sama sekretarisnya itu Malik Adari nanti dulu Tuhan eh kenapa Anda cegah saya nanti dulu saya mendapatkan kabar bahwa si tetangga itu yang wapat itu orang munafik kan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Rasulullah salallahu alaihi wasalam melarang untuk kita menjenguk apalagi menyolatkan seorang yang munafik dari siapa Anda tahu bahwa orang yang meninggal itu munafik dari tetangga kabar orang lain dari hawar hiwir dari sana sini mengatakan seorang itu munafik Saidina Umar ibn Khotog itu berdiri tegak eh jangan sembarangan kau menuduh orang munafik Nabi Muhammad menjustifikasi seseorang bahwa orang itu munafik itu gak mungkin salah karena informasinya dari Allah kemudian melalui Al-Quran disampaikan ke Nabi Muhammad jadi gak mungkin menuduh orang lain munafik itu dengan tuduhan yang salah saya mendapatkan kabar munafiknya seseorang dari NT yang kemungkinan itu salah karena NT bukan Nabi jangan suudun kepada manusia mari kita husnudun kepada manusia ayo ambil wudu kita jenguk dia yang tadinya mungkin kebayang si sekretarisnya ini malik adari wah yap wah saya ingin memberitahukan kabar yang benar-benar penting referensinya langsung dari Nabi Muhammad malah dihantem oleh poinnya satu jangan mudah menuduh orang itu munafik bahaya loh bahaya Nabi Muhammad satu kali lagi mengatakan seorang munafik itu gak mungkin salah karena informasinya dari Allah kita menuduh seseorang munafik itu jangan-jangan salah dan yang pertama harus kita lakukan adalah husnudun kepada manusia ya gitu bos nih kalau ada yang meninggal di tetangga atau siapapun itu kan suka ada yang bersaksi ini mayitnya baik atau buruk kemudian serempak itu mengatakan baik kalaupun ada yang kemudian bersaksi bahwa mayit itu buruk misalnya ada seseorang yang hatinya husnudun aja bahwa mayit itu meskipun kita tahu pernah melakukan keburukan kita harus husnudun dia pernah bertobat dari keburukan itu jadi baik atau enggak baik gitu loh kenapa karena sifat dasar manusia itu harusnya kepada manusia yang lain itu husnudun bukan suudun itu baik lagi kenapa kita itu mengatakan orang lain bodoh tolol lengob karena bagi saya itu masih wajar karena bukan stempel-stempel yang sifatnya akidah orang wahabi itu sudah sangat kebablasan bos wah syiri bin'ah kurapat kafir dan sebagainya nah oleh si siapa tuh si ustadz piranda piranda atau piranha ya yang wahabrot itu tuh ya dia mengatakan bahkan cerita walisong sunan kalijaga itu walinya walisetan bayangkan kepada sunan kalijaga dia mengatakan walisetan dia ada enggak dia ada bos kurang ajar kurang ajar goblok ya goblok ya paling kasar kita kan ngomong itu kalau mereka pasti mengatakan wah ini sesat sesat itu wilayah akidah paling kita mau mengatakan itu wah si bodoh itu bodoh aja si piranda bodoh piranda bodoh apa goblok si piranda tolol lengok bukan paling itu itu aja ya hati-hati dengan bahasa-bahasa akidah kadrun pun bukan bahasa akidah santai bos santai drun ya drun santai drun itu bukan bahasa akidah santai aja kalau anda mengatakan kita munafik sesat itu bahasa akidah anda harus sos pada dengan kalimat itu bos ya itu kadang-kadang lucu loh dengan orang-orang orang-orang habib itu salaman setelah sholat itu bin'ah karena tidak ada contohnya dari rasul gila salaman bos salaman apa juleknya salaman apa mazorotnya salaman apa berbahayanya salaman setelah sholat itu besar aduh liur kadang-kadang menghadapi orang-orang wahab itu ya kalau dia dia nih orang wahabi setelah sholat pencing kira-kira bin'ah atau enggak enggak ada contohnya dari rasul setelah sholat langsung buang air besar enggak ada contohnya rasul bin'ah gitu eh mikir itu koplok kalau saya setelah sholat salaman kemudian mengusap muka ente baru itu bin'ah goblok muka-muka siapa diusap sama siapa kalau saya salaman mengusap wajah saya sendirinya wajar salaman dengan orang lain juga kan wajar kalau anda sholat nih pinggir nanti ada orang lain setelah sholat usap itu baru pika sebelum capret ya itu oke berapa sang ustad kemarin dia menarasikan tentang artis astris yang hijrah sekarang nampar orang-orang wahabi oke mudah-mudahan ada manfaatnya walauh maafi kakwa mitori mari kita tertawa dengan kelakuan sikap-sikap orang-orang wabrut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh